Intro Baik, mari kita mulai mana sih? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang sama-sama kita mahumati Alhamdulillah 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 Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu sekarang bahagia, la'azi dan nabuk Allah tambahkan terus kebahagiaan dalam perjalanan ibadah. Sampai pulang nanti bahagia. Ya, ingat. Jadi, Bapak-Ibu, Bapak sudah dipilih Allah, maka berbahagialah. Bersyukurlah. Tapi kalau ada pertanyaan, kenapa sih kira-kira Allah pilih saya? Nah, ayo, jawabannya apa kira-kira, Bapak-Ibu? Yang jawabannya benar, boleh pulang dulu. Kenapa Allah pilih saya? Coba. Ayo, apa jawabannya? Kan ini mau berhubungan besok. Mungkin Bapak bisa jawab, mungkin Ustaz karena saya sudah tidak punya dosa. Kira-kira ada tidak jawaban itu? Tidak ada. Tidak berani. Tidak ada sebaliknya. Mungkin Allah panggil saya, karena Allah tahu kita benar bersa. Kalau kita mengakui itu, maka sangat mudah. Jadi kita punya tujuan khusus kesana, mau apa kira-kira kalian banyak besok? Mau taubat? Kalau kasih kecepatan terbaik, bertobat di tempat terbaik. Maka Bapak Ibu nyatakan, halau Bapak Ibu. Maka niatkan, Bapak Ibu, tolong diniatkan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan taubat terbaik. Kalau di tangan suci saja, Bapak Ibu, tidak bisa taubat serius, lalu mau di mana lagi? Kita sudah dikasih kesempatan, dipanggil ke tempat terbaik, lalu disiasiakan. Maka perjalanan ini jadi mubadir. Tidak ada nilai, tidak ada hasil. Tolong Bapak Ibu, dari awal kita harus jelas niatannya. Ya? Baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dipilih oleh Allah, maka syukuri dengan sebaik-baiknya. Perjalanan ini mungkin saja perjalanan terakhir kali, bagi kita sebab kita tidak tahu nasib ke depannya, maka jangan sampai perjalanan ini menjadi perjalanan yang mubadir. Semoga Bapak Ibu mendapat hidayah taufik dari Allah, sehingga perjalanannya menjadi perjalanan yang sangat berarti, bukan untuk dunia, tapi justru untuk kehidupan akhirat. Itu. Baik. Makanya saya tadi diawali dengan talbiah Bapak Ibu. Tapi ini adalah ikrar Bapak Ibu sebagai tamu al-kaw. Ya. Coba. Saya mau tes Bapak Ibu kan besok memberangkat. La Baik Allahuma La Baik apa artinya Bapak Ibu? Oh. Ayo deh. Ibu-ibu ayo. Di bertiga persaudara. Berteman. Oh. Teman yang insya Allah sampai ke surga. Ya luar biasa kan. Ini teman yang baik yang ajaknya itu ke K. Ada teman yang ajaknya ke Bali. ke Eropa. Jadi kalau sudah ngajak ke Mekah insya Allah ke surga. Ayo ada yang tahu jawabannya? La Baik Allahuma La Baik apa artinya? Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah aku datang. kalau gak hafal ini agak susah nak kita La Baik Allahuma La Baik apa artinya? Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah aku datang. Bapak Ibu datang untuk siapa? Allah. Yakin? Jujur? Jujur? Oh. Yang gak jujur ketahuan disayang asalnya. Jujur gak untuk Allah? Bukan untuk belanja? Bukan untuk belanja? Bukan untuk belanja? Bukan untuk belanja? Jujur? Ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah aku datang. Datang untuk apa Pak? Datang ke Allah untuk apa? Untuk beribadah. Apa itu? Untuk ibadah. Apa itu ibadah? Semua yang kita lakukan harus yang diridahi oleh Allah. Ayo. Semua yang kita lakukan yang kita ucapkan yang kita dengar yang kita apa lakukan harus yang Allah ridho. Tolong ini harus dari sekarang. Kalau disana nanti datang susah. Kalau ingin datang kesana mencari ridho Allah sejak berangkat kita harus melakukan hal yang Allah ridho. Agar ketika datang Allah ridho kepada kita. Baik. Ayah mari kita sekarang mulai lakukan apa yang kita ucapkan harus yang Allah ridho. Apa yang kita perbuat harus harus ridho. Yang kita lihat yang kita dengar harus yang Allah ridho. berarti kan ini butuh persiapan loh Pak. Butuh persiapan gak Pak? Butuh butuh ilmu agar Allah ridho. Sebab kalau gak punya ilmu bisa saja kita melanggar aturan Allah. Nah untuk itu Pak Ibu kita harus punya persiapan maksimal untuk sampai kepada ridho Allah. Kita siapkan persiapan yang baik sebab kata Allah kalau kita tidak siap-siap Allah tidak menyukai pasab batahum bahkan Allah lemahkan keinginan keinginan kita lemahkan orang lain ada yang jam 2 bangun kita maka kesentuh ada yang jim 3 udah lari terus jim kita masih dengar adhan dulu sudah ada berpumadang tenang aja dulu komad tuh ada loh yang dikasih hati seperti itu padahal sudah di tanah suci yang nilainya di badinah seribu kalau lipat nilain kalau sholat di masjid yang kalau di mekah seratus ribu tapi ada yang tidak tersentuh kenapa? memang dari awal niatanya bukan untuk ibadah hati-hati hati makanya persiapkan Pak Ibu dengan persiapan yang Allah ridho yang nanti Allah bakal menyambut kita dengan ridho yang bisa memberikan hidayah nikmatnya itu di masjid nikmatnya itu ibadah nikmatnya berjamah nikmatnya itu bisa berpikir baca Quran di tempat-tempat terbaik di luar dan suci ya siap Pak Ibu? apa yang nanti persiapan? tahu? nah ini tiga hal penting satu akidahnya dua syariahnya tiga akhlaknya paling tiga tidak tiga persiapan ini agar sampai pada ibadah imroh yang beruntung apa beruntungnya? ibadahnya diterima hasilnya berur ada perubahan ada hijrah dari tidak baik menjadi lebih baik ya sehingga pulangnya imrohnya manfaat tidak sekedar ceritanya tapi juga ada perubahan yang hebat dalam kehidupan kita itu yang mesti kita rencanakan dan kita cinta-citakan dari hasil umroh bisa berhijrah dari setiap keburukan kepada kebaikan siap Bapak Ibu? siap mari pertama-tama berkali dengan akidah apa itulah akidah Bapak Ibu? ya keyakinan kita kepada Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi kita diciptakan oleh Allah di alam dunia untuk apa Bapak Ibu? ibadah sebab kita bakal kembali kepada Allah yang di dunia dipakai ibadah pulang itu tenang sudah disediakan di surga oleh Allah sebab Allah ridha tapi yang ketika di dunia yang banyak dosa dan masyiat hati-hati jangan tenang sejak sakat rumah alam kubur masyarakat itu adalah siksa yang sangat mengerikan untuk kita ya maka kita sangat butuh pertolongan Allah pertama butuh pertolongan ingin hidup selama sejahtera bahagia di dunia kedua ingin hidup sejahtera bahagia di mana? di akhirat tadi kan dibacakan oleh wassalam yang menderita maka kita harapkan robbana atina bidunya hasana wakil akhirati hasana wakina adabana nah ini akidah pak kalau bapak ibu yakin hidup ini dalam perlindungan Allah dan semua yang kita dapatkan dari Allah dan yang kita butuhkan minta ke Allah maka dia ada jalan lain kalau ingin itu Allah hidup harus dapat ridha Allah harus menyenangin Allah kalau hidupnya nyebelin Allah mau minta ke siapa inilah jalan umrah ini jalan yang ingin Allah ridha agar setiap doa kita dikabungkan oleh Allah baik baik bapak ibu nah hasil daripada akidah itu tentunya niatannya tadi niatannya lillah lurus karena siapa Allah periksa hati-hati hatinya periksa ayo adik-adik periksa berangkat umrah untuk apa karena apa dia umrah iya habis keluarga pada umrah kalau gak ikut gak enak yang gini perlu belilah dan bakal capek ibu bapak umrah iya usah iski ngajak umrah gak enak masa istri berangkat sendiri ini juga gak bakal nikmat ya awah hati-hati niatannya tadi lillahi ta'ala labaik Allahumma labaik ya Allah aku datang ya Allah aku datang labaik kala syari kala-kala baik ya Allah aku datang tiada sekutu bagimu jadi kita tidak menyemputukan niatan kita tidak untuk apapun kecuali untuk ridhonya Allah saya lihat ini wajah-wajah ilah semua amin tidak ada yang tidak ilah yakin yakin ya yakin kalau enggak ngapain jangankan jangankan enak makannya gak enak makannya juga udah enak jangankan sehatnya sakingnya juga dinimatin bagi yang inras ya orang inras itu sampai di madinah aja udah alhamdulillah ustaz akhirnya sampai di madinah baru nginjek madinah udah senang gimana ke masjid gak bahan ya ketika sholawat udah nangis udah nangis udah merasakan nikmatnya berada di tanah yang rasul cintai yang Allah rahmati dan itu yang dipikirkan maka tentunya niatanya kalau sudah ikhlas pasti ibadah yang diriakan ya sudah gak tahan ingin ke masjid gak sedikit yang sampai di sana kata-kata ustaz masjid sebelah mana sih kan nanti di hotel sajad kalau luar kalau tahun kita datang itu di belakang jadi ada jalan yang lewat depannya lewat belakangnya jadi langsung kelihatan masjidnya kita menungkit itu masjid ustaz masjidnya berapa soalnya yang tiga bangunin saya saya ingin ingin sama ustaz ada ibu-ibu juga deketin ustaz toko sejarah dimana sih baru sampai toko sejarah dah aduh di tanah abang juga banyak bu ya hati-hati adih-adih siap ibadah berapa juta nanti kira-kira berapa juta ya kasih hadiah sama ayah nanti 10 juta mau kasih apa 20 juta kasih apa ya siap jangan sampai sampai disana enggak saya tunjuk ya enggak sampai buka alburan karena yang dibuka alburan 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 jangan sampai ini mengganggu kadang ada nih yang jemaah yang seneng siapi gitu pergerakan sedikit selbi sedikit sedikit selbi saya setiap mana sih saya mengingatkan sehat ya ada jemaah yang kalau kita jiarah tiba-tiba kita sudah di semua tiga orang hilang atau empat orang hilang lima orang hilang setiap warga hilang nyarinya kan setengah mati kita keliling-keliling di japan rahma misalnya wah perumayan kita nyari muternya keluar luar biasa sambil teriak-teriak ketika ketemu dia lagi ketawa-ketawa bu yang lain sudah dibis tolong segera sebentar ustaz ustaz sini deh sebentar tolong fotoin ya malah juru-mata kita hanya lagi kesel fotoin kan ustaz kita kan agak cemberut ya bu habis dinasehatin ustaz kalau jadi pemimim yang sabar ya jangan kesalahan ini yang sabar siapa aduh ibu ah pak ibu jangan sampai gimana baik ya baik pak ibu kalau lilas sekali lagi ihlas hati-hati apa pak ibu kita betul-betul kesana untuk beribadah kepada Allah dan saling mengingat yang mengingat wata wala sahabila wata wala sahabil saudari yang satu mengingat bapak ibu pernah saya datang kesana malam-malam jam sebelas gitu kemudian kan habis dari turki jam sebelas malam kemudian jam sebelas siang saya dipanggil sama ibu-ibu ustaz ada incident di kamar saya saya lari saya masuk ternyata ada jemuan yang satu nangis di pojok tursi di pojok tempat tidur yang satu duduk di dekat kamar mandi tempat tidur ada apa di ibu ustaz ini pada berantem kenapa ini yang satu nyuci wuu lihat jemurannya betul bu dijemur di kamar sampai di kap lampu kap lampu kamar warna oren itu bisa gak percaya dilihat yang satu marah karena setiap mau ke masjid kan mau ke kamar mandi susah karena ada yang nyuci disuruh buru-buru dia malah marahan yang di dalam akhirnya dia marah muncak akhirnya marah berantem bu saya bilang kesini Muhammad ayo coba dunia ya bu ibadah memang seperti ini ibadah ini bukan ibadah nah kalau ibadah bukan ibadah apa yang dilakukan yang ada kan gak ada petri dolar ibu rugi bayar berapa kelompos kesini rugi dengan begini gak ada petri dolar Allah malah murah benci kenapa ini habis ini usah katanya ibu nyuci bu bu kenapa nyuci dia bilang kan gitu dia bilang apa eh silahkan ibu-ibu ya nah ya biar enak biar enak nah juga sampai dimana tadi nyuci nyuci ya tapi kenapa ibu nyuci mulu usah saya ini kebiasaan di rumah gak pernah menyimpan baju totor kan habis dari turki jadi saya nyuci usah mamirna kalau mau dicuci gitu dan saya udah nanya ke temen-temen ini ada yang mau nyuci gak enggak jadi saya nyuci padahal temen-temen bilang enggak itu gak usah nyuci disini disini buat ibadah simpen aja yang kotor kan masih banyak yang masih bersih maksud enggak itu gitu coba usah hanger aja habis gantungan baju yang di komikah kebahagiaan sama dia dipakai buat jemuran bu saya bilang jangan nyuci lagi sekarang ayo damai kalau nyuci di dalam kalau ngamori dolar lanjutkan beratam gak apa-apa gak perlu bunuh bunuh gak usah jangan nyuci lagi kata temennya oh udah dicuci semua yaudah gak apa-apa hamilah akhirnya dia pelukan sekarang kalau ketemu kalau ada acara ketemuan dia bilang masih inget gak jemuran jadi bahan cahadar baik paham ibu nah ketika kita akhir dan menurus maka tentunya semua yang kita lakukan lelahi sarah bantu teman bila bantu pemencin bila tidak ada yang apa-namanya misalnya ada teman yang satu suka lampu terang kalau di kamar kalau tidur ada yang satu gak suka harus dimatikan jadi kalau gak ihlas salah satunya ini remutan dua-duanya gak tidur yang satu nyalin lampu yang satu matiin lampu yang satu nyalin lampu gitu aja semalaman tapi coba tapi coba kalau ya Allah aku kasihan sama temanku yang tidur gak bisa terang saya yakin yang menidurkan itu bukan lampu tapi Allah maka matikan lampu pasti tidur dan pasti nyenyak tidur sebab yang memberikan ilmu tidur siapa Allah kayak gitu ihlas ada lagi ada ibu yang bawa orang tuanya sudah segera segeranya orang tua gak lama lele temannya orang tua ada anak-anaknya yang ketika ibunya lele dikunci dihanya ke masjid saya kan gak ketemu ibunya pas makan ketemu kemana aja yang terlihat dikunci ustaz kemana kenapa saya kekurangan gimana ini habis ustaz lele udah gitu cerewek jadi males segerin aja ibunya dikamar aja habis ganggu ibadah nah ini yang salah justru ibadah utama adalah berbakti sama orang tua Allah ridho kalau dia bilang kata ibunya udah kamu duluan ke masjid ibunya dikamar aja habis ibunya lele enggak aku menunggu ini Allah ridho ya ibu lele siapa ibu tenang aja ayo sama kita ke masjid sama ketinggalan gak yang penting ibu juga ikut ke masjid itu yang Allah ridho nah ya kalau harus ada habis minallah habis minas ada temen yang sakit ya sakitnya lumayan agak parah gak bisa ke restoran lalu kita bilang bak bak disini aja nanti aku ambilkan makan ke restoran tuh itu yang bisa menanggarkan pada kekoburan ibadah Allah ridho pasti kobrol ibadah pasti sukses itu ya baik bapak ibu ini adalah perjalanan apa namanya kunci utama sukses tidaknya ibadah kita adalah gilahi ta'ala wa'atimul hajjah walhumur talillah lakukan hajjah dan urah semata-mata karena Allah periksa lagi hatinya bener gak untuk Allah di hati kita berada apa untuk pujian orang untuk kebanggaan orang merasa hebat dari orang kalau ada maka gagal tidak sampai pada Allah hanya kebanggaan kita hanya kegiatan orang orang jadi tolong sekali lagi luruskan lambai tallahumma lambai lambai kala syarikalah lambai innal hamda wa nimatta la kawamun la syarikalah itu kunci agar kita tetap ibadahnya ihlas baik baik kalau ihlas tentu kita akan terhindar dari perbuatan syarik yang paling tidak syarik kecil yaitu berbuat ria berbuat bukan untuk Allah tadi yang saya sampaikan hanya untuk kebanggaan kita bisa berlaku ke ekam bisa umrah keluarga rasanya kita hebat dibanding dengan orang-orang yang di sekitar kita berhadapnya Allah kalau Allah tidak pilih kita akan bisa berangkat ke dalam ya jadi Bapak Ibu insyaallah kalau akidahnya kita akan terhindar dari segala perbuatan sirik apalagi sirik besar ada yang kesana juga salah tujuan ada yang kita sampai di Aropah bawa pasir Aropah betul ditantongin untuk apa mau ditabur di depan tokonya biar tokonya laku mesti enggak kalau dia tawakal ke itu pasir dan seakan-akan gara-gara pasir dia sukses nanti tokonya maka menjadi sirik di bahaya akidah orang-orang yang sirik itu tidak akan sholat husu tidak akan ibadahul sebab dia tidak merasakan ditolong Allah sebabnya merasakan ditolongnya seribadat selain Allah bagaimana dia bersyukur dengan Allah ada juga saya takut juga ini sirik ada yang sampai di jabat rahman naik ke atas tulis dibatu sekarang dibatu tentang jodoh katanya biar jodohnya awet ini kalau tawakal kepada itu juga bahaya ada yang di arah buang foto katanya biar cepat ke Mekah biar cepat haji memang Allah ini salah bahkan nih yang ceritanya Ustaz Al-Gur Ustaz Al-Gur bahwa jemaah ketika sedang di depan Kaabah lalu menghadap Kaabah lalu doa Allah Masjid Hadal Baidah Tasriban Watak Timan Watak Timan Wawah Abadan Wajid kata Ustaz eh Bapak Ibu tolong pandang Kaabahnya tolong lihat Kaabah kita bersyukur bisa melihat Kaabah semua nangis ada satu yang diam kata Ustaz Pak kenapa diam saya gak lihat Kaabah saya gak lihat Kaabah ini di depan kita Kaabah apa Bapak lihat Kaabut kebut aja putih dia lihat sama sekali padahal sudah di depan mata yang sudah nangis sudah lihat Kaabah dia gak lihat Kaabah apa penyebabnya kata Ustaz takut jangan-jangan Bapak bawa jimat ke sini iya saya bawa jimat ternyata dia senang jimat jimat jemon ada keris kecil ada tulisan yang dibungkus ada ikat pinggang jimat yang dianggapnya inilah yang melindungi hidupnya bukan Allah Allah cemburu bagi orang-orang yang berlindung kepada selainnya sebab bakal hancur hidupnya gak bakalan berahlah orang-orang siri gak bakalan berahlah seperti yang gak mau ngikutin aturan Allah tentunya akan jauh dari Allah kata Ustaz buang Pak itu jimat kalau mau lihat Kaabah buang jimat kalau Bapak bersyahadat bertobat mohon ampun dia buang jimatnya di tempat dia nangis dia mohon ampun baru gimana Pak kelihatan dia istimewa nangis oh nah ya kita jangan menyebutkan Allah apa kata Allah dalam Al-Quran innamal musriku nana jasur pala yang rohbul masjid al-haram orang musriku najis tidak pantas masuk ke masjid al-haram Allah tutup matanya tidak bisa melihat Kaabah insya Allah kita periksa hati jangan sampai ada kepersaraan kepada selain Allah ya baik ini makin dengan ikhlas pasti ini makin baik bahagia berjalanan kalau berjalanan Ibu bekal kedua adalah ilmunya harus punya ilmu Pak Ibu tidak punya ilmu bagaimana kalau yang perlu bisa baca Quran bisa kemudahan melawan nanti pulang bisa baca Quran ada Pak Pak berangkat haji satu tiga dua bulan sebelumnya datang ke Ustaz saya berangkat haji belum bisa baca Quran kata Ustaz berangkat tidak berserah bisa baca Quran nanti pulang belajar Quran tapi saya malu mau haji mau bisa baca Quran tolong carikan guru yang dua bulan atau tiga bulan ini bisa ngajarin saya baca Quran paling tidak bisa baca saja Ustaz carikan sekarang yang metodo cepat dapatlah Ustaz yang bisa ngajarin Pak 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 tapi jangan ngajarin di rumah lalu di mana di kantor kenapa di kantor anak-anak gak tahu kalau bapaknya gak bisa baca Quran akhirnya belajar di kantor tiap hari empat jam dan habis kerja empat jam empat jam empat jam akhir ketika bulan bisa baca Quran istrinya tidak tahu kalau Pak Masin sudah bisa baca berangkat selesai hadiah lalu di hotel dia bilang istrinya ma aku akan kasih hadiah kepada bapak istrinya senang yang kebayang mama istrinya emas yang gede-gede ngerloh mana lori mana ayo mas baik banget tapi bapak kamu masih di sini mau di depan kak ayo ayo kembang semangat kebayang yang gede ke depan kakabah sampai dengan kakabah ayo tawab sunnah dulu tawab dulu istrinya ikhlas aja habis tawab selesai mana sholat sunnah dulu sholat sunnah ayo mama ngadap ke kiblat papa ngasih dari belakang mama ngeren ya isinya ngeren terus papa sih bukan ini hatiah paling indah selama ini papa suka nakis ingin papa bisa bersat ini memang banggai bapak di hadapan anak sekarang bapak saya senang nangis di pelop yang apa bersin lalu dia segera telepon ibunya apa bersin apa eh lagi depan mana kosin ini dekat saya ada oleh oleh dari mas mas apa dekirin ya mas waladina yukminu nabima uncila ilaika wa ma uncila min kofli wabil akhiratihum yukinun ulaika alahu dakir rafihim wa ulaika humul muflihun ibunya segitu itu siapa yang baca kuran mas kos nangis ibunya apa kata ibunya luar biasa ini oleh terbaik dari anak mama mama ini selama ini mama suka takut kepada Allah karena mama gak bisa ngajarin anak yang bisa baca kuran sekarang mama lega mama apa bahagia cukup oleh oleh mama ingin kamu bisa baca kuran berkah yang bisa baca kuran jadi berbiasa ya jadi kita berusaha kalau kita bisa baca doa nanti kalau kita bawa buku doa bawa buku bikir-bikir ada bikir pagi ada bikir sore ada bikir badas sholat ada bikir hati setah baca nanti atau sekarang mau buka di google ya baca jangan bukanya yang macam-macam buka bikir pagi tunggu waktu suruh baca bikir baca tasbih sampe waktu suruh berusaha duha yang dipercepat atau surat suruh di waktu israf itu kan sama dengan berhadi bersama ini kan hebat maka dengan ilmu insyaallah semakin banyak keberkahan semakin tidak punya ilmu semakin bimu kita melakukan ibadah maka salah satu bekal menuju sana adalah perseponannya adalah ilmu lebih-lebih ilmu manasib untuk umrah apa itu sudah tahu apa itu umrah apa itu umrah yuk ada yang bisa ngomong dulu umrah itu itu adalah berziarah apa yang kita diarahin takbah untuk apa towaf sa'i ta'adun ulangi apa itu umrah berziarah sama-sama apa umrah apa yang kita diarahin untuk apa towaf sa'i ta'adun itu umrah kalau lagi kan al-kos menjengah datang ke sana itu di tekan baik bapak ibu ada yang disebut rukun umrah kalau rukun ditinggalkan maka umrahnya tidak sah jangan salah satu rukun ditinggal umrahnya tidak sah ada lima rukun umrah satu apa lalu niat satu apa dua towaf satu dua tiga sa'i empat tanggal dulu lima tertib ulangi ulangi nanti rukun kalau tidak tahu nanti lewat rukun tidak sah satu dua tiga empat lima lima lewat melaikum pakat satu dua tiga empat lima apa itu niat menjengaja melakukan umrah ilahi ta'ala menjengaja kita datang ke sana yaitu untuk meraih redonya Allah bukan niat yang terbentik di hati makanya itu tempatnya di mana di hati mengucapkannya hukumnya sunnah ya sunnah baik Allah mengumratan dengan kencang itu sunnah tapi yang niatnya adanya di mana di hati bapak ibu bilang baik Allah mengumratan tapi hatinya untuk dipuji orang maka tidak sampai ini yang ditutup kepada Allah dan hanya Allah dan bapak ibu yang tahu tentang ikhlasnya ibadah baik satu niat kedua apa toak apa itu toak mengelilingi apa yang dikelilingi ka'bah berapa kali dimulai dari mana sudut hajar asad berakhir di mana di sudut hajar aswar kemudian berikutnya adalah sa'i apa itu sa'i berjalan kalau dikejar di mana di mas'a ya tempat sa'i dimulai di mana sofa berakhir di mana berapa kali perjalanan tujuh sofa marwah dihitung sekali balik dari marwah ke sofa jadi dua kali jangan sampai sofa marwah marwah so'i dihitung sekali bulang-bulang besoknya diajak umroh lagi gak mau sampai sa'i yang aku akan padahal salah ngitungnya ada diaki dulu sampai pingsan orang lain dia 14 yang lebih sempurna sudah dikiranya sama toak sama muter kan toak satu keperan dia sa'i juga satu perjalanan dua perjalanan itu dihitung besok diajak mongroh lagi matangnya enggak ampun sama sa'i jangan aku enggak salah so'i baik sa'i dimulai dari sofa berakhir di marwah tujuh perjalanan halus sakit kemudian apa tahalur apa itu tahalur bukan kotak-kotak turis ternyata dua taklik takdir ya sementara tahalur adalah hal-hal yang dihalalkan ya sesudah selesai umroh dengan mengguntik bangku ya kan ketika kita niat ada yang larangan dihalalkan lalu dengan gunting batuk jadi halal gunting ada dua caranya ada taksir ada tahliq taksir itu gunting tahliq itu botak boleh mengheram ya tadi bisa doanya beda tiga Allah makhlil muhalifin bagi yang botak Nabi doanya tiga kali Allah makhlil muhalifin lalu yang digunting wabukasirin ya rasul yang begitu juga Allah makhlil muhalifin ya Allah ampuni yang botak yang putih ya rasul Allah ya Allah ampuni yang botak baru yang ketiga wabukasirin dan yang dutin juga jadi bapak ibu siap bapak apa siap botak dan siap botak Allah eh dia botak kan ganteng coba deh paling disebut Ibin botak di deket pahalanya banyak baik bapak ibu nah ini namanya rumput kalau ditinggal tidak sah kalau towapnya tidak sah tidak sah awal ada syaratsahnya towap kalau syaratsahnya towap tidak munih syaratsah tidak sah misalnya bakal lulu lagi towap tidak sah lagi towap haid tidak sah ya maka harus betul-betul towap itu harus tahu syaratsahnya towap supaya towapnya benar umrohnya sah sehingga diterima oleh Allah kalau untuk mabur harus benar kalau mabur harus berakhlak bagus ketika kita melaksanakan ibadah umroh kemudian ada yang wajib dalam umroh kalau wajib itu harus dilakukan dalam umroh ketika ditinggal umrohnya tetap sah tapi harus bayar enam atau dendam kebias ya apa hanya dua satu memulai niat dari mengkod lagi bubuknya kedua apa namanya menjaga meninggalkan larangan-larangan ihrom tuh bapak ibu nanti niatnya dibirali sebab dari bubuknya nanti ke Madinah enak tuh jadi bisa istirahat di Madinah sebelum mengkod di Madinah berapa hari tiga hari ya hari Rabu ya eh selasa selasa Rabu Kamis ke Madinah udah kan selasa Rabu di Dubai enak tuh di Dubai tapi hati-hati pandangan mata hati-hati ya sebab disana udah kayak di Eropa udah gak gak semua orang disana pake musana musli dan yang tur disana juga tur dari seluruh dunia bebas rumah tanah haram disana ya makanya pakaiannya juga mereka Masya Allah jadi tolong yang remaja-remaja yang dia-hati-hati ya pake kata-kata hitam ya berbalik bersembunyi di balik jangan capek mau merah lagi teruskan dan kalau katanya ganteng-ganteng buah orang Dubai itu hebatnya baik kita akan setelah lagi baik Bapak Ibu dari Dubai kan ke Madinah nah kita di Madinah hari Jum'at Sabtu Ahad Ahad berangkat ke Mekal untuk betul maka Ahad ini kita ngapin Mikot dimana di Mirali wajib siapa yang melewati Mikot tidak Mikot maka wajib bayar dam atau balik lagi ke Mikot jangan sampai Ustaz sedang pimpin Ibu di kamar mandi sehingga dicari-cari cari-cari kata-kataunya Ustaz oh ini Ibu ay Ibu ay Ibu berangkat berangkat aja Ustaznya juga lupa benar-benar mulai niat tadi makasih Ibu ini gak makanya wajib bayar sekabin satu berapa sekarang 4 ratun atau 50 real tuh jadi tolong nanti niat mulainya di mana Pak di Birali kemudian penjaga larangan ih loh sudah lambai kalau mau omrotan di Birali maka terkenal larangan ini dijelaskan baik Pak Ibu kemudian Pak Ibu ini diantara yang diatakan dalam karang beribu saya sampaikan dikit dari rumah ya Pak Ibu Ibu Halo Bapak Ibu Halo ini Ibu tolong saya menyampaikan dari mulai rumah supaya untuk ibadah ini nyambu pertama nanti malam sholat sunat taubat silahkan ya dua rohma'at itu bagus untuk dan sesudah sholat taubat ya Allah aku nipi jangan sampai aku datang aku nipi ridoenmu ya baik sudah minta rido Allah sudah ampun tapi kita harus rido dengan sesama teman senator teman di rumah dengan suami apalagi suaminya berangkat minta rido harus berasal suaminya rido paham tolong ridoin aku jangan berangkat ya kata ternyata kamu minta rido sama suami nah suami aja sama kampang aja siapa rido minta dulu siapa tau kita kan gak tau ya minta rido minta maaf maafin ya pak mama ini selama ini mungkin kurang bisa berbakat banyak bapak pun melawan tidak bisa maksimal tahan sama suami minta maaf kadang kalau bapak tidur kita beriksa dompet bapak gila kalau ada ada sisa suka dia gila ya bapak juga minta maaf sama istri maafin ya maaf bapak belum bisa jadi suami yang baik bapak ingin Allah rido tapi harus serius jangan maafin ya gak serius harus serius dan kalau minta maaf aku lupa bagus lah disananya tidak dia ibadah berdua ya semangat berdua saya sering berpapasal dengan ibu dan bapak pak mana kenapa memang dari awal sudah topahkan bergeri doa lantulah topah dan kalau ada ujian sabarnya topah ilah hebat ini berdiga bu topahnya tapi jangan bapak ibu sebelum berangkat selesaikan masalah semuanya jangan sampai bapak ibu bapak ibu berangkat lalu meninggalkan amanah yang belum diaman ke para yang belum disini tapi ke belakang keluar eh sebelum keluar sholat sunnah safar berapa-rapangan dua nanti niatnya dibuji sama kemudian keluar rumah baca doa bismillah coba sama-sama apa artinya dengar bismillah aku berserah diri kepada Allah dia ada daya yang kuat dan kecuali atas pertolongan Allah kalau bapak ibu baca itu maka ada jawaban apa jawabannya kudita wakupita wakupita dia dalam petunjuk bimbingan dia dalam kecukupan dan dia dalam perlindungan maka setan setan bubar tidak ada yang bisa menggoda apa kata setan gimana kita bisa menyesatkan orang yang sudah dibimbing diberi hidayah sudah diubi dan sudah dilindungi baca bismillah kemudian naik kendaraan baca doa sepeda perjalanan baca tes baca doa 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 buku doanya sudah ada wakupu sudah hafal doa-doanya baca doa baca doa jangan jangkat belum dibuka nanti masuk perangkat perlu dicari kemana insyaallah insyaallah diserahkan sama beliau nanti ikutin baik sampai di bandara nanti apa namanya tiga jam nanti disampaikan oleh pak ustaz bagaimana di bandara di gajah bagaimana di perjalanan bagaimana di dubai saya mau langsung nanti hari ahad hari jumat bapak ibu sudah di madinah malam jumatnya biasanya subuh ada apa sujun tilawah kan hari kamis malam jumat sudah sampai jadi subuhnya sudah sampai di madinah setiap subuh jumat hampir setiap di madinah imamnya suka membacakan surat hampir kalau ibu bapak mendengarkan ayat ini yang dibaca imam itu hampir nanti sampai pada ayat itu bukan rupu langsung sujun sujun tilawah kalau ibu bisa selesai sujun bangun lagi perimam melanjutkan ayatnya tata japa junuh muhum dan seterusnya kemudian baru rupu baru sujun jangan tanya madinah apa ini disini sholat sulat subuh keluar setengah tidak ada itu karena kita tidak tahu ya siap bapak ibu hari jumat hari jumat itu gerogoh nanti ustaz yang terangkan di sana kemudian hari sabtu siti tur kota madinah satu yang saya ingatkan bapak ibu ada ibadah hebat ketika kita jiaran di madinah yaitu berhujud ke masjid kubah apa keistimewaannya insyaallah bapak ibu dapat pahala umroh tapi kalau kaitiannya dilakukan apa kaitiannya kata nabi siapa yang berwudu dulu dari rumahnya langsung pergi ke masjid kubah dan sholat di masjid kubah dia dapat pahala umroh tapi harus butuh dulu kecuali kalau di perjalanan dasar tukang buang angin buang angin nah itu kapa-kapa nanti butuh lagi di masjid kubah ya siap hari sabtu hari arat hari arat siap-siap untuk melakukan ibadah umroh jam 10 biasanya harus diudah siap-siap malamnya mungkin koper atau paginya kalau cuma satu paginya kopernya disiapkan sesudah subuh atau sebelum subuh sebelum diarah wadah ada diarah wadah pas sebelum pulang teman-teman rapi-rapi kemudian jam 10 atau setengah 11 siap-siap merapikan kubu yang punya kubu panjang sunai sebelum mandi ihra lalu bulu-bulu bulu ketia jangan capi bahwa kalau di pas nampak ini bosok kalau di bikin kaget orang dibersihkan dirapikan termasuk bulu kemaluan kemudian bapak ibu mandi sunai ihra mandi besar nanti nyatanya sama pak mandi sunai ihra baru pak ibu pakai pakaian ihra sebelum mumpu mumpu adzat habis adzat pakai sholat sunat komdian duhur kemudian sholat duhur berjamaah dengan imam masjid nabawi jangan jangan lupa niatkan untuk jamaah dengan asar jamaah tidak kosor sholat duhurnya patrokaan dengan imam masjid nabawi sholat asarnya patrokaan langsung sesudah salam duhur jangan ikut sholat berdiri lagi untuk sholat asarnya paham apa ibu selesai langsung pulang ke hotel langsung makan siap 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 masuk ke bis jam setengah dua kalau bisa maksimal jam dua harus sudah berangkat ke bir ali nanti dari dari apa dari hot ke bir ali dikasih taswad tau siap sampai di bir ali turun sholat langsung kembali ke bis niatnya dilakukan di bis masing-masing tidak di masjid sendiri tapi di pimpin sama pak ustaz bapak ibu kita mari bersihkan hati kita mohon agar Allah menerima kita mari kita berniat dengan ikhlas bismillahirrahmanirrahim labai inallahumma umratan adon nawaitul umratan wa akhra tu biha billahi ta'ala gitu habis niat terkena larangan ihra awas larangan ihra satu ibu kurang ihra bagi bapak-bapak tidak boleh memakai pakaian yang berjahit mungkin bapak-bapak dari hotel masih pakaian daleman jangan sampai pas niat belum dicopot dan gak mungkin pak ustaz malah keriksa satu-satu sudah tolong dibuka sebab kalau masih pakai lalu niat jenadah harus bayar dia satu kedua untuk bapak-bapak tidak menutup kepala yang nempel di kepala tidak pakai penci atau menutupkan kain di roh ke kepala tidak boleh untuk laki-laki untuk ibu-ibu untuk laki-laki juga tidak pakai alas kaki yang menutupi mata kaki dan tumit tidak berkauh kaki tidak pakai sepatu pakai sendal paham apa saja untuk laki-laki tidak berpakaian berjahit ada pun aksesoris boleh tas pinggang ikat pinggang boleh kemudian tidak menutup kepala yang nempel di kepala dan tidak memakai alas kaki yang menutupi mata kaki dan tumit untuk ibu-ibu tidak bercadar dan tidak bersarung tangan paham ya kemudian untuk semuanya tidak lagi berwangi-wangian kalau tadi sebelum pakai rong sunah pakai diodoran sunah wangi-wangian sunah di badan sesudah niat dibirali tidak boleh lagi kalau pakai kena dap kena dia kena dendam kena penalti ada aturannya tidak boleh pakai tisu harum sabun harum dosok gigi harum apalagi minyak harum tidak boleh kalau pakai mereka lapor sama saudara saya habis dari kawan-kawan mencuci tangan pakai sabun kena dap bayar dosok ya maka saya ingatkan jangan temennya mau ngambil sabun nah biar penadam tidak boleh ingat sih malam ada yang takahnya pakai sabun kena pakai sabun tadi kenapa ingat sih biarin aja biar penadam harus mengingatkan baik kawan-kawan tidak boleh mencukur mencabut bulu-bulu wah ini bapak-bapak sampai isap biasanya sambil kalbiah laksait Allah sambil nyebutin bulu itu dihitung awas sampai lebih dari tiga bisa bapak ini nah mahal tak boleh hidup kemudian tidak boleh menggunting kuku mencabut kuku berusak kuku tidak boleh mengkopek-kopek itu ya yang kalau copot sendiri gak masalah kalau bulu ada hidungannya kuku ada hidungannya tidak boleh menggaguh kekopongan memetiknya merusaknya tidak boleh membunuh binatang buruan tidak boleh lalu kepala rak tidak boleh berkata jorok kotor walang rusuk tidak boleh berbuat maksiat ngomongin orang gak boleh lupa orang itu kok norah harus tahan tunggu terhiasi kalau mudian warna jida tidak boleh berantem kalau berantem bayar naku berantem gak boleh berantem dari sekarang janjian yang boleh yang isang satu yang boleh isang apa namanya peace peace kemudian apa ibu tidak boleh menikah berhubungan suami istri menikah menjadi saksikan dan menikahkan nah itu itu selama dalam pelaksanaan ihroh sampai tahalul dijaga biasanya banyak yang kejebakku pakai bisu harum di hotel habis buang air besar pakai sabun kalau sabunnya gak wangi gak berapa yang dilakukan tak toyo berwangi-wangian kalau gak wangi-wangian boleh boleh tidak apa-apa itu gak apa-apa kejuali kalau harum seperti harumnya minyak wangi gak boleh baik bapak ibu sepanjang perjalanan tak lagi ya ayo sama-sama satu dua tiga kurang semangat yang semangat lagi-lagi harus semangat pak sebab itu kalau semangat Allah hidup dan Allah mungkin ketika bilang terlapai aku terima kedatangan tapi kalau gak semangat masa menghadap omong gak semangat semangat supaya dosa dirotokkan kalau kita talbiah dengan iras dosa dirotokkan kata ayo sah apakah dapat penilai kebaikan dapat apakah surga surga kata maka talbiah jangan dianggap remeh makanya banyak yang gak semangat supaya talbiah baru 10 kali ustadznya semangat tidak harus punya wudhu tidak harus punya wudhu jangan sampai masuk masjid abis itu pas mau niat ustadz tolong tunggu wudhu jangan usah wudhu niat kita harus punya wudhu boleh bata lulu sepanjang perjalanan boleh bata lulu 6 jam bayangkan pak ditahan bata lulu makanya boleh bata lulu sedikit saja pak baik nah yang harus dijaga ustadz kalau berhenti res area jangan sakit kena najis ikhrop kena najis gak boleh dipakai ikhrop sebab harus suci dari najis kalau kena najis tahu bersihkan bersihkan kalau gak tahu bertindak ya tapi kalau mister lelet nah yang disebut lelet juga marah jangan lelet nah padahal dia lelet yang gak enak kalau ini di madinah bisa nyanyi tolong yang suka lelet di madinah kita sudah kumpul dua orang gak ada kita kumpul gimana dua orang itu lakukan aja diberikan aja eh sabar sabar dua orang mungkin akan aja eh datang-datang bawa ten-tengan ketek-ketek lalu masuk posisinya eh udah pada malah ya kayak gak punya dosa kalau kayak yang lain bu eh pada malah ya bikin kesel banget hati-hati ya pak ibu ada yang gitu kita sabar bila kita baik pak ibu selanjutnya jam 10 jam 8 sampai biasanya jam 9 jam 10 kita udah siap dalam kondisi udah punya wudu sudah rapi turun ke menjadari hotel Nilton Kosen enak hotelnya lebih makanannya di jamin men Indonesia banget enak bakwatnya enak sayur asuknya enak ya sayur asuk gitu nah aku makanan waduh tapi Indonesia banget kalau ibu ingin apa tuh makanan internasional nanti lewat habis dari masjid bisa nampil kok bisa banyak sepulit tapi yang penting disana tuh billahi asal disyukuri nikmatnya luar biasa ya ada orang ya Allah bisa dapet bangat di Saudi ada gitu ada yang kok bangat juga yang enak tuh yang mensyukuri wah banyak di Saudi ada bangat pas kangen bangat ada ro'an saya dikaburkan Allah aduh baik-baik baik-baik berangkat ke mana ke mesin wah sudah pakai ibu-ibu saya ingatkan ibu-ibu kadang-kadang suka teledor di aura wah pakai keruduk tolong pakai siput kalau enggak berantakan itu rambut gak sah tolong wah sebab menutup orang dalam tolong sama hukumnya wajib syarat sah sama dalam sholat sebab tolong sama tapi bedanya kalau sholat gak boleh ngobrol kalau tolong boleh bicara wah tolong ya baik selanjutnya ibu-ibu nah ini tangan kadang-kadang ini ditutup atasnya tapi ini pakai manset ketika diangkat turun lengan bajunya kebuka auratnya tolong ini lengan baju pakai manset dan manset yang panus yang ada yang ketanya ke jari tengah supaya pas turun tetap terjaga lalu kaos kaki dan tolong yang panjang sebab bumbu suka respet kalau melangkah suka diangkat rohnya apalagi kager oh baik ke atas bapak-bapak pakai kairi roh pakai kairi roh harus benar nanti pengalaman udah keluar kenapa harus aman harus nyaman kenapa harus aman jangan sampai lagi tolong putaran ketika pas nengok ke bawah udah gak ada itu musibah besar harus digagak tadi adek ya karena pakai kolor saya berhenti berhenti loh saya pernah bahwa anak umur 4 tahun ibunya bilang ustad anak saya gak mau pas sekolor tolong ibu gak apa-apa maaf kamu sempurna dia bilang pas sekolor di cemput celana jauh cemput celana daun gak enak gak enak bunuh tadul bilang lah kenapa ini kok demir ini gak usah pak ustad juga gak pakai gak percaya katanya enggak coba lihat dia malam itu coba lihat itu harusnya bohong pasti pakai baik sebu-sebu sampai dimana tadi wudu raki aurat berangkat masuk ke majidah dengan doa jangan lupa doa doa Allahummaqtahli abu-abak rahmati bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah harus selamat di batinah gitu doanya itu saya masuk majidah saya kemarin sholat isya maghrib jamaah terakhir di masjid bisa kita turun sabar dikasih masjid potel di tempat yang dibu-ibu sholat seluruh kan pasor sholat kita bisa sholat disitu jamaah menghadap kegitlah enak habis itu baru kita toa salah satu suci dari hadat kedua suci dari hadat besar menutup aurat dengan benar memulai dari surut aswad baik kita memulai tolong pak perhatikan angkat tangan hadapkan wajah kita dan kita ke arah hajar aswad lalu baca bismillah 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 lalu kecup ulangi bismillah bismillah kecup nilainya sama dengan sium hajar aswad tolong nabi tidak mencontohkan sium secara langsung terus kadang-lagi hanya dengan tangan lalu siup tanah padang-lagi pakai tokan kadang-lagi pakai istilah isyarat bismillah lalu siup tanah gitu jangan ketuk kis baik bismillah lalu akbar ketuk kis baik baca dikir subhanallah walhamdulillah 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 terus bapak ibu putaran pertama sampai di rumput yamani baca lagi bismillah ya Allah akbar tidak dikecup ustad kadang bilang bismillah tidak dikecup eh jemaah malah itu bismillah tidak dikecup maksudnya jangan dikecup disitu baru doanya apa robbana akhina wafir wafina kalau gak nangis minta selamat dari dunia selamat akhirat kebayang kalau selamatkan aku ibuku bapakku anak anakku suamiku saudaraku disitu minta itu terbaik lagi minta khusus robbana akhina ini malah di nyanyi bukannya robbana akhina jangan di nyanyi baik selesai ya 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 kerukun hajar asal lagi angkat lagi bismillah keceng lagi nah itu caranya kemudian lagi muter kaabah selalu ada sebelah kiri kita tidak boleh nempel di kaabah maka kalau lagi toap jangan nempel kaabah jangan ngantri nyumah jara asal kalau sedang toap kecuali kalau sedang toap sunnah kalau sedang toap rukun dalam umroh sebab itu apa ngajar apa kaabah ini disemprot pakai minyak sementara larangan di rukun gak boleh kita kena minyak uang gak boleh pakai minyak uang itu kena minyak maka kalau di luar umroh boleh punya majar asal nempel ngantri tapi kalau sedang umroh tidak ini ustaznya diseret oh ustaz ayo ustaz kita kita nempel di karban gak boleh nempel harus di luar ya 7 putaran dengan yang kalau memang misalnya putaran pertama selamat kedua selamat ketiga mulas keempat nah si mulas keluar terus keluar maka bakal keempat 1 sampai 3 itu sudah sak tinggal sampai puluh lanjutkan 4 5 6 7 selesai toa bapak ibu langsung ustaz akan membawa ke tempat buat doa dan sholat sudah sampai kita biasanya doa dulu baru sholat sunnah bangda toam sudah gitu minum jam-jam sudah gitu ke tempat sa'i ya sa'i dilakukan sesudah toam ada rugi-rugi sa'i kedua sa'i dilakukan dimas ketiga sa'i dimulai dari sofa jadi sampai di sofa kita sekarang diusir-usir enakan diusir-usir kalau di depan diusir jadi harus di belakang kita baru berhadap kalau di depan pasti halal 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 kita gak bisa di rumah dulu jadi kita menunggu di belakang atau di balik di balik tiang baru kita bisa baca takbir baca inna sofa wal marwata min sa'id dipipin pakai headset kemudian baca lalu lalu kita turun ke bawah lari-lari-lari lagi sampai lampu hijau untuk bapak-bapak berlari-lari kecil habis itu naik ke sofa baca inna sofa wal karwata sama seperti saya mungkin sofa turun baca takbir dikir doa ikut jangan malah ngobrol doa langsung naik ke bukit di lampu hijau lari-lari lagi untuk bapak-bapak untuk laki-laki sementara ibu-ibu jalan biasa naik di bukit sofa baca lagi inna sofa wal marwata min sa'id itu aja dan kalau saya boleh batal wudu ya jadi tidak bersyarat harus punya wudu kalau batal wudu saya terus aja selesai berarti di bukit marwah pada perjalanan ke tujuh sudah tuh mumpul sekarang gak boleh mumpul di batu diusir kita keluar langsung jadi doa badasannya di luar di luar di luar di luar di luar dan seterusnya baca doa itu lalu kita takhalul bunting rambut dibunting dulu sebagai sarannya untuk supaya terselesaikan rukun umrohnya dan dihalau yang diharapkan ketika ada jemak terus aja membotak rambut eh lu pas mau botak ketemu dia kunang dia mandi pakai sabun kenagam dia udah mandi pakai sabun belum bunting rambut lalu bunting rambut aja sekedar menyelesaikan umrohnya baik bapak ibu ini perjalanan umroh dari rumah sampai ke madinah atau bab tanik selesai dimudahkan Allah dan semuanya dalam rida Allah lalu bapak ibu akhlaknya harus bagus ya akhlak saya hebat aku ibadah kalau akhlaknya rusak rusak awas kadang-kadang ini yang yang merusak ibadah adalah mulut kasiannya teman kita itu kenapa apa namanya dia sama apa tuh ini apa kalau di musjid susah kalau diajak di musjid susah tapi kalau dia ajak belajar semangat itu kibah awalnya sih bilang kasiannya tapi ternyata kesananya kibah betul ada yang bilang saya ngomongin orang paling gak suka ngomongin orang kan ngomongin orang dosa ngomongin orang itu dosa lagi itu sama kita habiskan ustaz bentar ibu itu ustaz itu ibu-ibu ngomongin orang terus nah itu ngomongin orang sama itu ada bapak-bapak lagi bergerak istrinya bilang pah itu ibu-ibu itu kok cerewet banget sama suaminya kata cewa ih lagi ini jangan ngomongin orang lagi batal tapi benar orangnya cerewet banget sama suaminya kata suaminya yang mana sih orangnya ingin tau juga nah tolongin itu paling bahaya ini lalu kadang-kadang ini ada orang yang gak toleransin ada satu kamar berkepat yang satu ingin cepat bangun yang tidak yang satu ngurusin itu apa namanya belanja jadi jadi rosok-rosok rosok-rosok berarti buka eh kita mau tidur jadi berisik jadi berat nah tolong ini hal-hal kecil yang bisa merusak kalau ketemu itu sabar banyak istifa ya ujian kalau dapat makanan kehena kita tidak inalhamda wanimad semuanya disyukuri semuanya diriman ya kalau dapat temennya kurangnya inalhamda wanimad di imigrasi orang lain lancar kita susah inalhamda wanimad ngantri makan orang lain dapat lautnya kita terhabis usah gila lautnya habis nah inalhamda mabuk betul baik bapak ibu untuk itu maka dekat dengan usah ya bu tolong tanyakan tentang ibadah kepada beliau jangan usahnya diajak belanja terus apa namanya tanya ibadah mau tawab mau jadi tanya baik ini yang saya sampaikan nanti banyak bisa kenal beliau selanjutnya satu lagi kesempatan ibadah jangan disiasiakan satu banyak banyak impak impak terlebih adalah wakam al-mur'an di madinah di mekabu wakamnya murah hanya 50 real satu asli ada tawarkan 20 real tapi kurannya kurannya palsu artinya kurannya yang gak diterima di masjid nabawi nanti disortir direp di keluarkan tapi kalau ingin disimpan maru ada yang hologramnya itu harganya 50 real kalau ibu beli hotel di hotel itu harganya 60 real kalau ibu nanti beli di tempat diara di misalnya ke Jabal Nur tempat turunnya wahyu di bawah itu ada museum wahyu ibu 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 buat ibu ibu buat suami buat anak anak buat orang tua setiap bacaan yang dibaca di masjid itu sampai bayangkan setiap huruf berapa 10 kali seribu yang dimakan 10 kali seratus seribu mungkin dulu-dulu gila kurang baca buruan masa jururik sebetul wakaf buruan aja pelit boleh mau seratus kurang boleh mau sepuluh kurang satu kurang yang penting berkait satu kedua kalau mau juga membadahkan orang tua kakak mungkin adik yang sudah meninggal duluan mungkin orang tua kita dulu nah kalau bakak punya duit ingin sekaligus belum meninggal maka ahli waris wajib itu menguruhkannya bukan sunnah sebab biar diantara kewajiban anak yang ditinggal orang tua meneruskan cita-cita yang beruntet tunai banyak maka wajib ya orang tua yang sudah meninggal yang masih sehat jangan punya ada yang maksa saya umur tiga buat kakak saya dan adik saya masih sehat saya enggak oh pokoknya padalin aja maksa lagi yang sehat didoakan supaya bisa umroh ya gitu baik padal juga bisa lewat padal saya sering bawa jemaah yang padal yang wakaf berkat padal usai saya semakin baik dan tahun berikutnya bisa ke bekalan baik kawan ibu ini yang saya sampaikan semoga berbentara dan semoga lancar perjalanan sampai pulang lagi saya nanti takkan 4 belangkatnya sama juga ketemu sehat semuanya pulang membawa ibadah yang membel selamat 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 Terima kasih.